Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam edisi Renungan Harian Toraya Selasa 13 Februari 2024. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita memohon pertolongan daripada Tuhan dalam menuntun kita di sepanjang kegiatan hari ini. Kita berdoa. Kaya mohon Tuhan yang atur memakai hidup kami, karena sesungguhnya di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpaha dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kue tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati senobariku merana karena rindu. Amin. Renungan Harian Toraya memberikan judul Permanency Object. Psikolog Perancis bernama Jean Paget memperkenalkan temuannya tentang aspek percayaan manusia dengan istilah Permanency Object. Permanency Object adalah kemampuan berpikir manusia yang memahami bahwa sebuah objek atau subjek ada sekalipun tidak kasat mata. Kemampuan tersebut mulai muncul dari usia setengah sampai satu setengah tahun. Rujukan perenungan kita menyasar pemahaman dan keyakinan Ayub dalam penderitaannya. Ayub merasa Allah tidak adil terhadap dirinya. Tidak hanya itu, para sahabat karibnya pun menghakimi Ayub bahwa ia telah berlaku curang dan tidak mengenal Allah. Ayub 18 ayat 21 Dalam situasi terpuruk inilah Ayub mengeluh dan ia merasa penderitaannya semakin diperparah oleh keadaan. Jika demikian, apa yang membuat Ayub yakin bahwa hidupnya akan dibebaskan dari penderitaan? Bukankah Ayub merasa bahwa Allah, sang penebus telah hilang dalam hidupnya? Ternyata, dalam lubuk hati yang terdalam, Ayub tetap percaya pada yang tidak kasat mata. Meskipun persoalan hidup menggerogoti kehidupannya, ia tetap memiliki asa kepada Allah. Perasaan itu adalah permanensi objek atau dalam istilah psikologinya. Tetapi dalam istilah penghayatan teologis disebut sebagai iman. Karena iman, Ayub memiliki pengharapan sehingga ia tetap optimis bahwa Allah akan menyelamatkannya dari aneka tekanan dalam hidupnya. Dari kisah Ayub, iman dan pengharapan kita kembali diteguhkan. Dalam situasi peliknya kehidupan, bahkan dalam bayang kematian sekalipun, imanilah bahwa Allah selalu hadir bersama kita dan memberikan pertolongan. Akan tetapi, iman dan pengharapan selalu berjalan berdampingan dengan penantian. Terkadang kita putus asa dan mencari jalan keluar lain. Iman dan pengharapan akan semakin murni dan kuat dengan kesabaran. Satu yang pasti, iman dan pengharapan kita tidak akan sia-sia. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merespon firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bahwa iman dan pengharapan selalu berjalan dengan berdampingan. Dan Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang sabar. Tuhan sungguh mudah kata-kata itu diucapkan. Namun kami yakin dan percaya, Engkau akan memampukan kami juga untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan khusus kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada tanggal 14 nanti akan melaksanakan pemilu. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pelihara kami semua. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan agar boleh memilih dengan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati agar kegiatan tersebut boleh terlaksana dengan penuh kedamaian. Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk anggota jemaat gereja kami Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, Bapak Eva, Kak Joni, dan juga Ibu Feni yang jika Tuhan berkenan akan menjalani operasi beberapa hari ke depan. Tuhan pelihara berkati agar segala proses yang diperlukan untuk proses pemulihan dan kesembuhan boleh berjalan dengan baik. Dan mereka semua boleh mengalami kelegaan dan kesembuhan yang asal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan segala anugerahmu kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan. Aturlah kami Tuhan dan pakailah hidup kami masuk ke dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan hari Antoraya. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.